Bagi budaya timur, keperawanan adalah satu hal beharga yang dimiliki seorang wanita karena keperawanan biasanya hanya dipersembahkan untuk suami sah pas malam pertama wanita pun dinilai dengan seberapa kuat dia menjaga dirinya dan kesuciannya lantaran, wanita yang sudah tak perawan biasanya akan langsung mendapat hukuman sosial dari sekitar apalagi jika itu ia lakukan di luar pernikahan tapi bagi wanita kekinian, keperawanan sepertinya tidak lagi menjadi hal utama yang mesti mereka jaga apalagi di dunia selebriti, bicara soal seks bukanlah hal tabu lagi seperti kabar mengejutkan berikut ini yang dilansir dari berbagai sumber tentang selebriti yang sudah kehilangan keperawanan di usia muda lebih tepatnya di usia belasan tahun, bahkan ada yang sudah meninggal karena memutuskan bunuh diri, tentu saja ini bukan untuk dicontoh melainkan lebih kepada pembelajaran bahwa tidak seharusnya remaja di usia belasan sudah kehilangan perawan siapa saja kah mereka, satu, Karina Ranau, Karina Ranau alias Kalina Oktarani merupakan artis yang memulai karir menjadi model tak banyak yang tahu, istri Epikus Nandar ini pernah mengalami hal buruk di awal karirnya saat ingin menjadi seorang penyanyi Karian mengaku diperkosa oleh seorang penyanyi yang juga pencipta lagu dangdut terkenal di Indonesia singkat cerita, Karin diminta untuk datang ke rumah sang musisi tanpa pikir panjang, Karin pun mendatangi rumah dari pencipta lagu dangdut tersebut disinilah Karin hampir digagahi dia bilang, saya ngertilah, kamu mau jadi penyanyikan dia sambil ngelus-ngelus tangan dan rambut saya ayo, katanya, mukanya kelihatan sudah nafsu banget kesetanan aku bingung saat itu, aku bilang, aku pasrah mau diapain saja gak bisa kabur juga saat itu tapi muncul ide di pikiran aku untuk izin ke toilet dulu, tuturnya Karin tak menyanyiakan kesempatan untuk izin buang air kecil tersebut dengan bantuan pembantu rumah tangga, Karin langsung kabur dari rumah tersebut 2. Aurelie Muremans ia memang tak begitu terkenal namun wajah cantik wanita ini seringkali mondar-mandir saat menemani kekasihnya Elo saat tersandung kasus narkoba dialah Aurelie Muremans wanita muda yang kini berstatus janda ia melepas keperawanannya di usia 18 tahun saat pertama kali menikah Aurelie Muremans yang merupakan wanita kelahiran Brussel, Belgia menikah untuk pertama kalinya dengan Robby Tremonti pada tahun 2011 namun sayang, di tahun 2014 Aurelie Muremans dan Robby Tremonti kemudian memutuskan berpisah kini dia disebut menjalin hubungan dengan Elo yang masih dijerat hukum karena kasus narkoba 3. Salma Fina Sunan siapa tak kenal dengan wanita cantik satu ini ia merupakan selebgram terkenal dan merupakan teman main Awkarin namanya sempat heboh ketika tiba-tiba hijrah dari pergaulan dan memilih berhijab lebar namun ada satu hal menarik sebelum ramai kabarnya menikah dengan Taki Malik Alma disebut sudah tak perawan lagi tapi sayangnya hal itu masih menjadi tanda tanya lantaran gaya hidup Alma begitu bebas sebelum hijrah tapi yang pasti, putri Sunan Kalijaga ini melepas keperawanan setelah menikah dengan Taki Malik pas usianya 18 tahun 4. Awkarin namanya meledak ketika ia begitu berani memamerkan gaya pakaian yang keala-ala baratan dengan total 2 juta pengikut Awkarin bisa disebut sebagai selebgram paling terkenal di tanah air pemilik nama asli Karin Novilda itu awalnya terkenal berkat sederet kontroversial yang dibuatnya ia sempat dinilai kelewat batas saat memamerkan foto-foto dan video mesra bersama mantan kekasihnya hingga kini, Awkarin disebut sebagai selebgram nakal tanah air terlebih ketika status keperawanannya yang diungkap ke publik 5. Dahlia Polen Dahlia Polen yang lahir di Florida, Amerika Serikat pada tanggal 5 Maret tahun 1997 Ia melepas keperawanan setelah menikah dengan Fandi Christian pada tanggal 24 November tahun 2015 atau saat usianya 18 tahun dengan suaminya, Dahlia Polen berbeda umur 12 tahun Dahlia Polen terkenal namanya berkat membintangi sinetron ganteng-ganteng serigala 6. Ariel Tatum Bicara soal Ariel Tatum akan selalu membuat banyak pria lemas bagaimana tidak, artis cantik ini memang kini dianggap sebagai ikon seksi Indonesia tingkahnya dari beberapa foto sangat menonjolkan sisi sensualitas apalagi soal ukuran bagian intimnya yang disebut netizen makin besar namun ada satu hal tentang Ariel Tatum yang bikin tercengang adalah soal keperawanannya pacar Ryuji Utomo ini sudah tak perawan lagi hal itu terungkap ketika mantan pacarnya Stefan William memberikan pengakuan jika semua mantannya sudah tak perawan artinya, Ariel sebagai mantan juga tak perawan jika berdasarkan pengakuan Stefan William tersebut 7. Sintiara Alona artis satu ini memang selalu membuat kontroversi memiliki wajah cantik tubuh bohai Sintiara Alona mengaku sebagai artis terkaya di Indonesia dia tanah air ia memiliki kerajaan bisnis hingga total triliunan rupiah tapi dibalik semua kemegahan itu Sintiara tak pernah malu mengungkap aibnya sebelumnya tahun 2013 lalu rupanya Alona pernah ngaku terang-terangan pada media online ternama bahwa ia tak lagi virgin sejak usia 17 tahun 8. Natasha Wilona namanya melambung seiring kontroversi dengan sang pacar Ferel Bramasta gaya pacaran keduanya yang sering begitu intim menuai cibiran netizen tapi ada satu hal paling heboh dari Natasha yakni soal keperawanannya kabar ini menyebar setelah sang mantan kekasih Stefan William mengaku jika ia tak pernah memacari gadis yang masih perawan beberapa waktu lalu di dalam salah satu videonya yang beredar di akun gossip at lambe garis bawah turah di dalam 저희가いただける tempat video i.e. ечно dan cam? i Services dulu tadi